Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Rusyadi Mata pelajaran IPS kelas 7 Pada kesempatan ini Harapan Bapak mudah-mudahan Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Disertai dengan nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat sehat Anak-anak sekalian Sebelum kita mulai belajar Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Berdoa selesai Anak-anak sekalian Dalam materi pembahasan pelajaran kali ini Kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia Materi ini masih bagian dari pokok bahasan manusia, tempat, dan lingkungan Anak-anak dalam pembelajaran ini Diharapkan Kalian dapat memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran berikut ini Melalui model pembelajaran Discovery Learning Peserta didik dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan mencari solusi tentang potensi sumber daya alam Indonesia Dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur Serta menyajikan hasil tena'ah dengan percaya diri dan santun Anak-anak sekalian Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam Oleh karenanya Kita patut syukuri atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua Sumber daya alam Wajib kita lestarikan Dan kita manfaatkan dengan baik Pada dasarnya Sumber daya alam Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok Yang pertama Sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui Yang kedua Sumber daya alam yang dapat diperbaharui Dan yang ketiga Sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan Antara yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui Sebelum membahas secara panjang lebar Tentang potensi sumber daya alam Indonesia Terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan kepada kalian Apakah kalian sudah tahu Apa itu pengertian sumber daya alam? Ada yang tahu? Untuk mengetahui pengertian sumber daya alam Lebih jelasnya kalian perhatikan tayangan berikut ini Potensi sumber daya alam adalah Semua bahan yang ditemukan manusia Dalam Bapak ulang Sumber daya alam adalah Semua bahan yang ditemukan manusia Dalam alam Yang dapat dipakai Untuk kepentingan hidupnya Bahan tersebut Dapat berupa benda mati Maupun benda hidup Yang berada di bumi Dan dapat dimanfaatkan Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Sebagian besar Wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam Berasal dari Pertanian Kehutanan Kelautan Perikanan Perikanan Peternakan Perkebunan Pertambangan Dan energi Mengingat Banyak bentuk sumber daya alam Di Indonesia Maka pada pembahasan kali ini Akan dibahas pada sumber daya Berupa Hutan Dan potensi sumber daya Bahan tambang Kita bahas Potensi sumber daya hutan terlebih dahulu Pernahkah kalian pergi ke hutan Pernahkah kalian melihat penduduk Yang memanfaatkan hutan Apa saja yang mereka manfaatkan dari hutan Hutan di Indonesia Dikenal sebagai hutan Hujan tropis Hutan hujan tropis Hutan hujan tropis seringkali digambarkan Sebagai hutan yang lebat Padahal kenyataannya Tidaklah selalu demikian Hutan tropis di Indonesia Sangat bervariasi Dari hutan primer Sampai hutan mangrove Hutan di Indonesia Merupakan hutan yang menduduki Urutan ketiga terluas di dunia Bayangkan anak-anak Bahwa hutan kita merupakan Urutan ketiga terluas di dunia Dengan hutan tropis Dan sumbangan dari hutan hujan Atau rhino Forest Kalimantan Dan Papua Selain hutan Yang luas Hutan Indonesia juga Menyimpan kekayaan flora dan fauna Atau keanekaragaman hayati Yang sangat besar Bahkan Banyak diantaranya Merupakan Spesies Endemik Atau hanya ditemukan di Indonesia Tidak ditemukan di tempat lain Hasil hutan Sebenarnya Tidak hanya sekedar kayu Dari hutan tropis Yang dimiliki di Indonesia Juga dihasilkan Buah-buahan Dan obat-obatan Namun demikian Hasil hutan Yang banyak dikenal penduk Adalah Sebagai sumber kayu Setidaknya Terdapat 4.000 jenis kayu Yang 267 Diantaranya Merupakan kayu Yang memiliki Nilai ekonomi tinggi Nah Anak-anak sekalian Jadi Hutan Memiliki Sumber Yaitu Yang memiliki nilai Ekonomi tinggi Adalah Kayu Secara umum Jenis-jenis Kayu Dan persebarannya Adalah Sebagai Berikut Yang pertama Kayu Meranti Kayu Kroing Nah ini Kayu jenis ini Dihasilkan Terutama di Papua Sulawesi Dan Kalimantan Yang kedua Kayu jati Kayu jati ini Banyak dihasilkan Di daerah Jawa Tengah Yang ketiga Rotan Banyak dihasilkan Di daerah Kalimantan Sumatera Utara Dan Sumatera Barat Yang keempat Kayu cendana Banyak dihasilkan Di Nusa Tenggara Timur Yang kelima Kayu Rasamala Dan Akasia Banyak dihasilkan Di Jawa Barat Nah Kalian sudah ketahui Bahwa Jenis-jenis Kayu Yang tersebar Di Indonesia Itu Memiliki Nilai ekonomi Yang tinggi Untuk apa Kayu Kayu Bisa dimanfaatkan Untuk Bahan bangunan Bisa dimanfaatkan Untuk Mebler Bahan bangunan Seperti bikin kusen Bikin daun pintu Bikin atap rumah Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Banyak sekali Seperti lemari Meja Kursi Kemudian Apalagi anak-anak Tempat tidur juga bisa Semua Bisa terbuat dari Kayu Anak-anak Sekalian Hutan bukan saja Penghasil Kayu Melainkan Ada Manfaat Yang lain Nah Kita lihat Selain Hutan Penghasil Kayu Hutan juga Memiliki Banyak manfaat Atau fungsi Ada lima fungsi Manfaat dari hutan Yang pertama Menyimpan air hujan Dan kemudian Mengalirkannya Ke sungai-sungai Dan danau Sehingga pada musim kemarau Tidak mengalami Keringan Fungsi yang kedua Tempat hidup Bagi flora Dan fauna Yang menjadi Makanan Dan obat-obatan Pada saat ini Maupun pada saat Yang akan datang Fungsi yang ketiga Mencegah terjadinya Erosi Atau pengikisan Karena air hujan Tidak langsung Jatuh ke tanah Dan mengikis Tanah-tanah Yang subur Fungsi yang keempat Mengasihkan oksigen Dan menyerap Karbon dioksida Sehingga Suhu bumi Terkendali Fungsi yang kelima Adalah Sumber kehidupan Bagi bangsa Maaf Maksud bapak Sumber kehidupan Bagi masyarakat Khususnya Masyarakat Sekitar hutan Dari produk Yang dihasilkan Nah inilah Fungsi Daripada Hutan Apa yang dimaksud Dengan Menyimpan air hujan Dan kemudian Mengalirkannya Ke sungai-sungai Dan danau Nah Ini Ketika musim hujan Air Bisa terserap Di bawah Tanah Nah Manfaatnya Kemudian Pada musim kemarau Tidak akan terjadi Kekurangan air Atau tidak terjadi Kekeringan Karena ada Resapan air Yang di bawah tanah Kemudian Dialirkan Melalui sungai Dan danau Nah itu maksudnya Yang kedua Tempat hidup Bagi flora dan fauna Yang menjadi sumber Makanan dan obat-obatan Ini yang dimaksud Tempat hidup Bagi flora dan fauna Khususnya Hutan ini Bisa dijadikan Suwaka Suwaka Margasatwa Untuk melindungi Binatang Binatang-binatang langka Karena Hutan itu Tempat hidupnya Binatang Nah ini Berfungsi Sebagai Tempat hidup Bagi flora dan fauna Kemudian Terdapat Bukan saja Sebagai sumber kayu Juga terdapat Bahan makanan Dan obat-obatan Baik yang diperlukan pada sekarang Maupun yang akan Datang Yang dimaksud dengan Yang ketiga Adalah Mencegah terjadinya erosi Atau penginggisan Yang dimaksud Adalah Bila mana terjadi Musim hujan Itu Air hujan Tidak langsung Mengikis Bagian tanah Yang subur Tetapi Ada Pohon-pohon besar Ya Daunan dan Nantik-nantiknya itu Bisa menahan Air Hujan yang Geras Sehingga Menutup Kemungkinan Akan terjadinya Erosi Tetapi sebaliknya Apabila hutan Gundul Maka Air langsung Bisa mengekis Bagian tanah Apalagi tanah Yang subur Maka akan terjadi Erosi Atau tanah Longsor Yang empat Yang keempat Maksud dari Menghasilkan oksigen Dan menyerap Karbon dioksida Ini adalah Sebagai Paru-paru dunia Sebagai paru-paru dunia Dengan Tumbuh Kembangnya Pohon-pohon Di hutan Ini Otomatis Menghasilkan oksigen Sehingga Oksigen Dapat Untuk memenuhi Kebutuhan manusia Sehingga Tidak terasa Panas Di muka bumi ini Tapi Kalau Di hutan Gundul Maka Oksigen Akan berkurang Apa yang Terasa Maka akan terasa Panas Nah itulah Maksud Daripada Menghasilkan oksigen Dan menyerap Karbon dioksida Berikutnya Yang dimaksud Yang nomor 5 Yaitu Sumber kehidupan Bagi masyarakat Yang dimaksud Dengan sumber kehidupan Bagi masyarakat Karena Hutan itu Menghasilkan Kayu Menghasilkan Bahan makanan Dan obat-obatan Nah Dari kayu itu Bisa diolah Untuk Bahan bangunan Bisa diolah Untuk Bahan Rumah tangga Mabel Dan lain sebagainya Sehingga Dijadikan sumber Kehidupan Kayu itu Kalau Digergaji Kan ada Bubuknya Bubuk-bubuk Bekas gergajinya Itu Bubuk gergajinya Itu juga Bisa dimanfaatkan Untuk Membuat Kayu lapis Yang dikenal Dengan Kayu Triplek Ada yang tipis Ada yang tebal Berbagai macam Ukuran Nah ini bisa Dimanakan Untuk kehidupan Manusia Jadi sebagai Kehidupan Bagi masyarakat Bukan kayunya Saja Apalagi Yang bisa dimanfaatkan Akarnya Akarnya Bisa Dimanfaatkan Untuk Hiasan Bisa dimanfaatkan Untuk Mebel Kalian mungkin Pernah lihat Di sekitar rumah Kamu Di sekitar rumah Kalian Di toko-toko Mebel Ada meja Kursi Yang terbuat Dari akar Kayu Yang besar Nah itulah Jadi maksud Hutan memiliki Banyak Manfaat Atau fungsi Berikutnya Kita Beralih ke Bagian B Yaitu Potensi Sumber daya Bahan tambang Indonesia Memiliki sumber daya Alam Dan sumber daya Manusia Sumber daya Alam Sangat melimpah Namun Sangat disayangkan Sumber daya Manusia Yang kita Miliki Yang berkualitas Itu Tidak Sebanyak Apa yang Diharapkan Sehingga Dalam mengalah Sumber daya Alam Perlu Memerlukan Tenaga Ahli Dari luar negeri Nah Bagaimana Untuk Mensejahterakan Agar Kualitas Hidup Bangsa Indonesia Bisa Mengolah Sumber daya Alam Nah Tentunya Kalian Harus Belajar Harus Belajar Belajar Dengan rajin Agar Kalian Memiliki Sumber daya Manusia Yang berkualitas Sehingga Dengan Memiliki sumber daya Manusia Yang berkualitas Kalian Dapat Mengolah Sumber daya Alam Yang dimiliki Oleh Bangsa Indonesia Indonesia Merupakan Salah satu Negara Di dunia Yang kaya Akan Bahan Tambang Beraneka Ragam Bahan Tambang Tersedia Untuk Mengenai Kebutuhan Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Aktifus Aktifus Pertambangan Telah Menghasilkan Banyak Penghasilan Atau Devisia Bagi Indonesia Persebaran Bahan Tambang Di Indonesia Banyak Sekali Sabang Sampai Moroke Dengan Karakteristik Daerah Yang berbeda Menghasilkan Sumber Daya Tambang Yang berbeda Apa saja Sumber Daya Tambang Yang Tersebar Di berbagai Wilayah Indonesia Di antaranya Yaitu Ini Kalian Bisa Lihat Dalam Peta Persebaran Hasil Tambang Indonesia Persebaran Tambang Tambang Persebaran Potensi Sumber Daya Tambang Di Indonesia Terdiri Dari Aluminium Asbest Aspal Batu Bara Bauksid Belerang Kemudian Biji besi Emas Dan Perak Fosfat Garam Gas Alam Gips Selain itu Grafit Granit Intan Kapur Manggan Marmer Dan Mika Minyak Bumi Nickel Pasir Kawak Kuarsa Serta Perunggu Semen Tambang Dan Itulah Persebaran Bahan Tambang Di Indonesia Anak-anak Sekalian Kita Lihat Dari Masing-masing Persebaran Bahan Tambang Di Indonesia Minyak Bumi Dan Gas Minyak Bumi Dan Gas Merupakan Sumber Energi Utama Yang Saat Ini Banyak Dipakai Untuk Keperluan Industri Transportasi Dan Rumah Tangga Berikutnya Batu Bara Batu Bara 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 Batuan Sedimen Yang Terbentuk Dari Sisa Tumbuhan Yang Telah Mati Dan Mengendap Selama Jutaan Tahun Yang Lalu Yang Ketiga Adalah Bauxit Bauxit Adalah Sumber Biji Utama Untuk Menghasilkan Aluminium Kemudian Bauxit Bermanfaat Untuk Industri Keramik Logam Kimia Dan Meta Metallergi Yang Keempat Pasir Besi Pasir Besi Dimanfaatkan Untuk Industri Logam Besi Dan Industri Semen Yang Kelima Emas Emas Umumnya Dimanfaatkan Untuk Perhiasan Berdasarkan Data Teknira SDM Produksi Emas Indonesia Pada Tahun 2003 Mencapai 141.019 Ton Kembali Ke Minyak Bumi Yang Pertama Daerah Penghasil Minyak Di Indonesia Terdiri Di Berbagai Daerah Seperti Sumatra Jawa Kalimantan Maluku Dan Papua Sumatra Itu Daerah Penghasil Minyak Bumi Terdapat Di Pirla Dan Lok Somawe Atau Aceh Dau Salam Sungai Pakning Dan Dumai Atau Riau Pelaju Sungai Gerong Dan Muara Enim Atau Sumatra Selatan Untuk Di Jawa Di Daerah Mana Untuk Daerah Jawa Terdapat Di Jatibarang Majalengka Wono Di Bagian Jawa Barat Jatibarang Majalengka Di Jawa Barat Sedangkan Wono Kromo Delta Di Jawa Timur Kemudian Cepu Dan Cilacap Di Jawa Tengah Kalimantannya Yaitu Daerah Pulau Tarakan Balikpapan Pulau Bunyuk Dan Sungai Mahakam Kalimantan Timur Kemudian Rantau Tanjung Dan Amuntai Kalimantan Selatan Sedangkan Malukunya Pulau Seram Dan Tenggara Nah Di Papuanya Kelamono Sorong Dan Bapu Anak-anak Sekalian Itulah Materi Pada Pagi hari ini Kalian Dalam Materi Bab ini Kalian Harus Bisa Memahami Sesuai Dengan Tujuan Pembelajaran Anak-anak Yang Bapak Cintai Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Sampai Ketemu Pada Pertemuan Berikutnya Dan Jangan Lupa Jaga Kesehatan Ikuti Pertokol Kesehatan Sosial Distancing Dan Physical Distancing Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai